Hai, balik lagi di monthly favorites bareng gue Rere, gue Andri, Leri, Keiza, Kelvin, Sarah Oke, seperti biasa di setiap bulannya kita pasti ada monthly favorites dan di bulan September ini giliran kita semua yang bakal share produk favorit di bulan ini Kalau penasaran produknya apa aja, keep on watching Oke, karena micnya di gue duluan, jadi gue disuruh duluan Kan kalau gue biasanya sharenya parfum ya, bosen gak sih lu pada? Boleh ganti kali ya? Boleh ganti, tapi tetep ada parfumnya, cuman gue spill dulu yang pertama Jadi gak usah nawarin gak sih? Sebenernya, gak apa-apa bridging aja dulu kan ya Yang pertama ini dulu deh Ini tuh namanya Aylen Grace Paling terkenal sebenernya buat jerawat ini fungsinya Jadi ini tuh sebenernya masker Tapi masker jelly mask gitu, Moisture Rose Jelly Mask Jadi dia tuh sebenernya masker yang bilas gitu Cuman memang punya kandungan yang banyak orang suka Apalagi buat yang berjawat gitu Nah ini Kayak jelly Bentuknya tuh kayak gini nih Ini pernah dibahas sama Farah waktu itu juga dikasih lihat cara pakenya Terus dikasih tau juga hasilnya Nah gue tuh sebenernya bukan berjerawat gitu Tapi lebih kepada dull Jadi kulit gue tuh glowing banget Pas di abis setelah semalam tuh kan gue pake itu Terus besokannya gue buat dandan tuh enak banget Jadinya lebih banti Lebih nempel Terus lebih sehat gitu lah kulitnya Itu karena pake si masker ini Karena pake masker ini Kamu pakenya tiap hari gak pak? Enggak To be honest Kalo buat tiap hari Sebenernya Emang buat kebutuhan aja sih Kayak misalkan Gue tuh pakenya cuman Kayak seminggu cuman 3 kali gitu loh Kulit lu cendel Oh oke Apakah karena lagi Ini kak Kalo lagi breakout gitu Lagi berjerawat gitu Ini kan sebenernya suggested Untuk yang Ngilangin jerawat kan katanya Kalo gue bukan Fungsinya buat Bukan ngurangin jerawat Karena gue tidak berjerawat sebenernya Bener Kalo udah mulus Ini karena ini Oh 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 Masuk Boleh 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 kirimin ya tolong 150 pak ya Iya Tapi teksturnya enak sih Iya Dan ada sensasi coolingnya gitu loh Kalo dimasukin kulkas lebih enak lagi Oh Iya Cuman gue baru kepikiran lagi Cuman tapi emang ini tuh nyegerin banget emang Berasa agak cerahan dikit lah Oh Jadi kusamnya tuh beneran hilang gitu loh Oke Makanya kan emang ini disini buat dullness and uneven texture By the way kamu pake ini overnight atau kayak Jujur kalo pake biasanya malem doang sih Oh Sebenernya kalo emang butuh kulitnya emang lagi kering Atau kayak lagi sumuk gitu panas gitu Sumuk Enak juga sih dipakenya gitu Sumuk Hahaha Maksudnya Maksudnya Gerak gitu Ya Gue tuh yang dingin-dingin Cocok ya kalo lagi summer ya Atau lagi liburan lu bawa dong kemana-mana Enggak sih di rumah doang sih Tapi emang Ya karena tempatnya gede sih Iya tapi satu size doang ya kak Setau gue ada dua Ada yang versi lebih kecil kayak buat nyobain gitu lah Buat travel juga kali ya Oke Gitu Makanya nih gue suka banget emang bikin kulitnya tuh jadi beneran Lembap Itu di dalemnya ada kayak Ada rose-nya gitu Ada rose-nya gitu Wanginya juga wangi rosi dari tadi Tapi kayak subtle gitu loh Iya Kadang tuh kalo misalnya baunya yang kayak perfumy banget Bener-bener kayak Terus bikin jadi ngeri-make kan Iya bener Tapi ini enak kok buat gue Apalagi buat kusamnya ini hero banget sih Kamu biasa pakaian berapa lama kak? Jadi tuh kalo Biasanya kan gue bareng skincare-an gitu lah Sebelum pake toner kan gue pasti pake ini dulu kan Jadi ini tuh kayak 15-an menit Diolesin ke seluruh wajah Abis itu udah 15-an menit dibilas gitu Cuman ada minusnya Kalo ngebersihinnya itu agak susah Oke Karena emang Jadi bukan justru jangan kering-kering Nanti malah itu Jadi dipake ke muka tuh jangan terlalu tebel Oke Tipis-tipis aja Terus abis itu nanti setelah 15-an menit baru dibilas Jadi emang agak Kalo ketebelan tuh susah Effort ya Ngelumberinnya Harus dikirim Mungkin itu bisa Cuman kalo Tapi sebenernya efeknya maupun tebel atau tipis Pakainya tetep sama aja sih gak sih Efeknya bagus gitu Oke Oke Berapa kali pake sampe efeknya keliatan Sebenernya kalo kulit gue lagi dull banget Terus gue pakein ini tuh udah mulai keliatan instannya Langsung Langsung Bisa langsung Cuman lebih bagus lagi kalo rutin Kalo kulitnya emang lagi iritasi tuh pakeinnya justru malah nolong gitu Oh Tuh Dia tuh ada hyaluronic acidnya Ada aloe Kayaknya aloe vera deh Jadi makanya bikin Semuanya hydrating Hydrating gitu Hydrating and calming ya Danya pasti syuting Syuting keren Kayak kita lagi syuting Syuting Itu syuting Buat harganya untuk ukuran segini ini tuh kalo gak salah 300ml tuh sekitar 300 ribuan Oh berarti 100ml ya? Eh 100ml Worth it tapi Ya cuman kalo emang gak mau commitment kayak besar belinya gini mending beli yang kecilnya aja dulu Pokoknya kalo emang pengen cobain mau gue cobain Yeay Yeay Yang kedua Gua ada lagi Parfum lagi Gak jauh jauh ya? Gak jauh jauh Cuman naik naik level Weay Naik tahta Naik tahta Tapi persi lokal Ini namanya Oaken Oh bacanya Oaken atau Oaken Oaken Gitu Ini either Oaken atau Oaken Gua gak ngerti berulangnya Cuman ini tuh collab sama The Newsroom Got a glimpse of my office crush through the gap of our cubicles Panjang banget sepanjang Jadi sukanya ngintip-ngintip Terus ada ininya lah Nah ini tuh gue sukanya karena Gue sekilas ngerasa wanginya kayak kertas Oke Jadi kayak Gak jadi kayak wangi kertas Di supportnya juga gak di kertas ya? Nih Ditangan dong Kasih dong Tuh 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 Boleh 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 Kelat jujur Coba 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 Oh enak lagi Ada wangi bayinya dikit ya Tapi kayak Gua sama sama impresi gua bayi Enak emak Kayak bawa ada kayak aroma-aroma serehnya Iya tapi serehnya enak Ini ada apa aja kak kandungannya? Kandungan Not Sebenernya gue gak gitu hafal Karena kalo dari tulisannya ini Dia tuh tulisannya Office cubicle Paper stack Field transcript Dan ada black papernya juga Cuman selengkapnya Sebenernya gue Cuman tau satu Ada geraniumnya Oh Makanya agak Dari semua koleksinya dia Sebenernya gue tuh suka juga Tapi mereka tuh wanginya terlalu kenceng Menurut gue Tapi pas gue cium ini Kok menarik Kok gue suka Karena dia lebih tone down Tapi juga Enggak Maksudnya Bukan gak wangi ya Cuman wanginya justru lebih Lebih tenang aja sih Apalagi kayak Ada Seinget gue ada woodnya juga Ada geranium Tadi gue udah mention Terus Ada woodnya dikit Tapi masih enak sih Dipake buat hari-hari gitu loh Iya Ini siang juga masih masuk sih Iya Maksud gue kayak Karena ini adalah bau-bau gue Iya ini bau-bau lo Ini kayak Tadi gue kayak ada Black peppernya juga Masih tajem Tapi gak tebel Iya Iya So good Gak bikin gerak gitu loh Koli Siang siang gak bikin kayak gium Iya Bener-bener Enak Agak powdery dikit Ya sedikit banget Tapi gak yang Halo aku bayi gitu Iya Kalo kata Andri Ini biasanya bukan wangi gue Biasanya Cuman karena gue lagi Pengen explore Banyak wangi Jadinya yaudah gue pilih ini Begitari usis Kek explore ya Aduh Momen di bawah Makanya gue suka banget Terus gue beli ini lah Dan dia tuh limited edition Oh pantus Emang itu kan keyword yang kalian suka Limited edition Gitu 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 Terus buat harganya ini Lumayan Ya lumayan lah Untuk ukuran lokal Dan menurut gue Jatohnya dengan harga segitu ya premium Ini sekitar 700 ribuan Kalau gak salah Oh untuk berapa mili Untuk berapa mili Untuk 50 mili Tapi pengalaman ku pake Oh kan dia projectionnya emang enak banget Iya Maksudnya dia tuh luas Range nya Cuman gak bikin orang yang kayak Siapa Gak bikin yang kayak gitu Cuman kayak Enak Oh ada wanginya nih Enak dihirup ya Enak pokoknya Ini tangan berapa lama Ini rada Jujur ini gak terlalu lama Kayak yang varian lainnya ya Jadi kadang-kadang tuh Kayak 4-5 jam lah Tapi emang kalo buat di kulit Memang agak lama sih Cuman kalo buat di baju ya Emang bukan 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 selama itu Itu dia produk kedua Favorit gue di bulan ini Oke lanjut ke gue Jadi kalo biasanya gue bawa skincare Kali ini Pengen beda juga nih Kayak karirnya Ternyata aku bawa brand dekoratif Ini makeup dari SK Jadi ini tuh yang Minimalis ITeen correctornya Nah kenapa Gue kan sekarang kalo misalnya Kayak lagi ada event gitu Kan pake makeup tipis-tipis ya Kayak concealer And then powder Setting powder doang Nah untuk mata panda gue Kalo pake concealer itu Belum bisa nih Gatau kayak gak perfect aja Pasti nanti pecah-pecah gitu Kayak Terus sih nge-crack Ngikutin lines sama Keliatan Lo punya mata panda? Iya maksudnya ada lah Dikit Ih berarti gak usah Ini kamu pake sekarang Ini kamu pake Iya gila Berarti nutupin Oh iya Berarti produknya berhasil guys Nah Karena cobain concealer itu Kadang suka ketebalan Sama kayak Keliatan jadi makeup banget kan Kalo pake concealer Karena Karena gue gak pake Foundation gitu-gitu Iya bener-bener Ini I think lu juga bisa pake deh Gak mungkin Gak bisa Bisa Dia cuma dua shade Gue abu Enggak dia cuma dua shade Oh cuma dua shade It's actually corrector Warna metal Wow Jadi kalo misalnya cuma dua shade Dia emang ada kayak teknologi Buat kayaknya Mais Iya deh kayaknya Jadi dia cuma medium Sama light Soalnya jujur Mata lu cem Iya kan Jadi gak keliatan kayak pake apa Tetep ada garisnya Tapi kayak Oh very demure Aku dari lahir udah kayak gini Cantik Iya Bener-bener Pakenya cuma setitik doang Terus diratain aja Iya Bisa digeser-geser juga Iya Tapi dari teksturnya tuh Keliatannya kayak emang gak berat sih Iya Keliatan gak Masih dari di wandnya aja tuh Tapi Dia gak cover Dan kalo foto malem Tuh gak keliatan di mata Oh nice Gak yang kayak Duk gitu Karena kan ini semua foto Gen Z ya Iya Pake klep Jujur Jujur gak ini Gak abu dia kok Iya Ini gue mau cobain Karena gue ada bekas Yang kemaren ini Coba-coba Diving Diving ya Dia sheer pasti Iya harusnya Jadi sebenernya kalo Kalo buat cewek Kan full makeup nih Misalnya kalian full makeup Tetep harus ditemplok Concealer lagi sih Kalo memang mock up Jadi ini emang untuk 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 kayak Tapi lumai Jujur Make up no makeup look aja gitu Karena ini yang kayak bekas gue Kesengat Coral gitu kan Terus ini bawahnya Lumain Wow oke sih Itu lumayan Lumayan utup Dan seharian tuh Dia gak nge-crack Jadi kayak Keliatan sih Oh teksturnya light Padahal kulit Calvin itu kering Kering Berarti emang Dia hydrating juga Formulannya Tapi kalian liat gak sih Ini kan aku pake Concealernya Korectornya Terus ini kulit aku Jatuhnya kayak kulit aku belang Bukan dia aku pake makeup Nah terus ini tuh Setau aku serisnya Ada yang ngeluarin concealer juga Jadi Concealernya pun yang Lightweight Kan dia ada versi yang Creamy tuh Yang Yang full coverage-nya Nah yang Versi ini dia juga Keluarin yang Buat concealer-nya Itu yang concealer yang tebel itu yang Agak gemuk Iya yang gemuk Yang packaging lama Harganya setau aku cuma 100 ribu deh Oh wow Dan pakenya kan dikit banget kan Cuma kayak One dots One dots Masing-masing Interesting Menarik Menarik Dari aku Itu aja Oke terus Sekarang gantian gue Gue mau mention ini dulu Ini Dari Bumi Ini Bumi Overnight Body Serum Sebenernya gue Gak tau ya Maksudnya kayak di lokal tuh Udah ada body serum atau enggak Tapi ini Salah satu yang menurut gue GONG GONG banget Bener-bener kayak Gita loh Jadi itu kandungannya deh Kayak 10% AHA Sama 5% Peptine Enzyme I don't know how to pronounce it Jadi ini tuh sebenernya kayak Exfoliator Tapi buat Badan Oh ini pernah masuk beberapa kali Di ads IG aku Untuk sikut Gitu-gitu Gue gak untuk sikut Sejujur gue pakenya Sebadan Karena dia diving mulu Kerjaannya FYI Ini aku mau kasih tau dulu Kayak gue itu dari Ujung kepala Sampai ujung kaki Kering Kerontang Dar-der-dor Jadi kalo misalnya gue Boleh-boleh Ya udah duluan Karena gue penasaran Konsepnya kebersamaan aja Nah jadi kalo misalnya Kalo misalnya kayak Kelvin Itu kan kulitnya kering Misalnya mau pake ini Gue misalnya campurin Face Oil gue Jadi kayak 2 drops gitu Terus baru gue pakein Karena kalo misalnya enggak Gue tau itu pasti kayak Ngangkat Ngangkat gitu Sampai kayak aib-aib Keluarga nih Gitu loh Jadi Karena ECE nya lumayan tinggi kan Tinggi 10% Efek yang paling efek di gue Kalo misalnya kayak lu Sekerapan biasa kan Ini mungkin kayak agak TMI Ini emang agak jijai Tapi kayak gue jujur aja Kalo misalnya lu Sekerapan Kadang kalo misalnya kayak Abis panas-panasan Kayak mentok-mentoknya Kayak Kayak jadi warna abu-abu muda Gitu kan Dakinya copot soalnya Dakinya copot Kalo ini bener-bener gak boong Hitem Oh wow Lo kebetulan gak hitem Berarti ini kayak detox ya Kalo lu lagi facial tuh Iya Tapi ini buat badan Iya Pakanya juga gak boleh sering-sering sih Kayak kalo gue gak salah Kayak cuma bisa kayak 3-4 times In a week In a week Tapi kalo gue sendiri Personally pakenya Kalo misalnya besoknya Ada kondangan Ada date Ada ya Candle latina Gitu Atau kayak emang Yang kayak gue abis long trip Abis diving Itu kan kayak Hitem Keling Keling banget Jadi kayak pake ini Sangat-sangat membantu Lumayan Gak membantu sih Bukan lumayan Gak boong Berarti Ini kamu pakenya abis mandi Sar Abis mandi Jadi kalo misalnya pake ini Gue udah gak Udah gak pake lotion lagi Oke Tapi Besoknya tuh harus pake lotion yang ada Sunscreen Sunscreen Bener Karena kalo gak Iya Kayak kebakar gitu kan Sensitif pelutnya Menurut gue masih agak ting sih Engga ini Lengket Emang agak lengket Emang agak lengket Dan baunya secujurnya menurut gue agak funky Jujur Baru gue mau bilang Baru gue mau bilang Ada agak Ada yang nusuk gitu ya Nih Agak asem Ah itulah Tapi actually i don't mind Karena efeknya sih Parah Terus kayak Gak ada warning Kayak kita kan lagi di kantor Kita udah kayak Ehhh Sorry banget Emang anaknya suka menjebak Jadi kayak Langsung aja Coba aja dulu Baru lu cium Tapi kulit Bener-bener Licin Kayak nyamuk juga kepleset gitu Jadi lu pake overnight Garis aja kepleset Oke Terus kayak itu bakalan Besoknya lu mandi Rompok Oh bener-bener hitam Gue kaget banget Pertama kali pake Di shower gue kayak Oh hitam Apaan nih Gitu Gue inget Oh tadi malem saya pake ini Tapi kalo yang kulitnya kering itu ya Harus pake Dimix sama oil Oil yes Kok gak pasti perisi kayaknya Iya pasti Nyikisnya ngangkat banget Harganya berapa? Sejujurnya aku gak tau Mungkin nanti boleh dibantu Sama Kak Rere Masukin ke Mungkin Harganya Karena aku gak tau Cuman ini Worth to try banget Oke Ini yang kedua Ada RH True White Vitamin C & Peptides Terus ini Brightening Serum Ini gue gak akan Gate keep produk ini lagi Karena kalo yang tadi ini Buat gue Di badan Abis diving Ini gue pake Kayak sebelum diving Setelah diving Kalo misalnya lo berhenti Kayak gue balik dari Bali Kayak gak keliatan kan? Iya Maksudnya kayak gak seabu-abu gitu Gak abu Gak abu siapa Kayak bayangnya Ilang gitu loh Cuti berarti Gak abu Gak abu Gak abu Karena kan kadang-kadang kalo misalnya lo Jemuran Dan kena matahari Pasti lo naik lah Shades lo Ireng gitu loh Betul Dari Surabaya Itu gue langsung diving Gak beres Gue diving Gue videoko sama nyokap gue Nyokap gue sampe nanya Kamu Beneran diving gak sih? Iya Karena kulitnya kayak Ya udah kayak gue Kayak pada hari-hari lo di ibu kota Pada hari-hari Di ibu kota aja gitu Nah ini tuh kayak Serum pertama yang Ngangkat campaign Multi glowing skin Awalnya tuh gue kayak Apa ya? Multi glowing skin Cuman Pas gue Baca-baca lagi Dan gue research Jadi kayak multi glowing skin itu adalah Emang bisa mencerahkan kulit lo Terus kayak jaga pores lo juga Terus kayak Meratakan uneven skin tone Dan itu gue merasakan banget Mungkin boleh di zoom Ini kulit saya Texture-nya juga gak efek gak? Kulit lo memang kelihatan sehat banget sih Ini lo pake tiap hari Berarti saat? Gue pake tiap malem Tiap malem Iya Cuman Apa ya? Gue gak tau sih Kekurangannya apa Karena gue masih pake Dari bulan Maret sampai sekarang Dan so far So good aja Iya Dan ini juga acne prone Oh Friendly Karena dia emang Udah terbukti untuk kulit berjerawat juga Guys Ini enak banget sih Texture-nya Iya kan? Kelvin juga pakai Dan untuk vitamin C Gue kan agak sensitif Iya Dia gak Gak react Kulit sensitif Kulit sensitif kan Ya gue sama kayak Kelvin juga Karena ada peptidesnya kan Jadi kayak udah kering lah Kita berdua ini Terus kita sensitif Gue pas itu sama Kelvin tuh Belinya barengan Kulit-kulit rewel Di Surabaya Di Surabaya Terus kita kayak Eh Mak gitu Cobain gitu Iya Pas itu lagi Jadi sekali Ya Bogusan gitu Terus emang bagus Dan Jadi awalnya coba-coba Terus ya kira Coba-coba Akhirnya sayang Nah Oke Lanjutnya aku ya Ini aku ada Parfum Ini dia itu Kayaknya aku jarang deh beli Single Notes Nah ini dari Laboratori Simple Gak tau yang ngomongnya Simple atau apa ya Nah dia tuh Single Notes Dia tuh Violet Leaf Nah ini kalo diliat Udah mulai habis ya guys Tapi kayak boleh dicobain Ini dari House of Medicine sebenernya Oke Kenapa lu manis banget Kenapa lu suka parfum ini? Iya Karena betul Dia emang bercinta manis by the way guys Gue cinta banget manis Tapi ini manisnya Rada-rada soppy Powdery gitu-gitu Coba ya Yang tidak suka manis Pasti gak suka sih Iya Nasa agak berat Karena berat Gitu banget ya Kok gitu? Oh now I know Soalnya Kaler itu dulu Sukanya manis ya Manis-manis creamy Vanilla Gitu Tapi dia perlahan Suka yang ada green-greennya Mulai Ini kalo aku percampuran of both Jadi kayak it's sweet Tapi juga agak-agak erby Pokok aku selalu suka Ong perwakilan yang paling suka manis Tapi beragam manisnya gitu loh Iya Karena mungkin akhirnya udah bosen kali ya Kalo mau nis yang Manis doang gitu Nah ini Single Notes doang Dia tuh Violet Leaf Mungkin itu kenapa kali ya Violetnya cukup sweet ya Ini Single Notes Iya Single Notes Tapi rame banget sih aromanya Iya kan Gue gak nyangka bau Violet Leaf Lumayan strong Violet tuh apa sih sebenernya Violet Leaf tuh emang agak Itu bunga Tapi sebenernya lebih ke arah cenderung powdery dia tuh Kayak ada Herbs Amnya gitu gak sih? Kayak ada rempah gitu Ya pokoknya ada rempahnya Tapi tetep manisnya gak boleh hilang Yang ini cuma beda banget sama di botol Oh Di kulit kamu beda banget sama di botol Di kulit kamu gak terlalu manis Bisa beda-beda Ya kan? Iya Emang kalo aroma atau notch gitu tuh kalo di kulit orang tuh beda-beda gitu Apalagi kalo Single Notes tuh menurut gue masih cenderung baru ya Jaring sih Betul Yang pertama ini Ya kan di botolnya manis banget Karena mungkin pas belum disempet kali ya Iya Belum dry down kayak gitu Lanjut Ini Ode Porfong Ini 10 mili Ini berapa? Ini harganya kemarin sih dapetnya 100 ribu ya Gak tau tapi ini lagi discount atau engga Jadi 10 ribuan lah semilinya Gitu Untuk yang kedua Jadi saya sedang mengoleksi seperti kakak-kakak Coba tangannya naik ke atas yang kiri dan yang kanan Iya Jadi ini aku lagi suka gelang Kalo aku lagi suka Jadi ini aku beli di bareng dia Kita kemana namanya? Soul shine Soul shine crystal Jadi ini kayak toko kristal di Kemang Terus nemu ini Dia tuh ada artinya gitu Iya kalo kristal Iya kan? Jadi dia kayak winning something Atau dia tuh bisa menyerap energi Ya kita percayanya gitu ya Maksudnya Menyerap energi Menyerap energi Menyerap energi baik dan buruk Kayak gitu-gitu Jujur Yang ini tuh Dia kayak buat Membuat productivity tuh meningkat Dia adalah salah satu yang akhirnya Ngebuat kayak Kalo gue keluar rumah Gak pake gelang tuh Rasanya kayak telanjang gitu loh Mueng ya Awalnya tuh Awalnya kayak perasaan aneh Lama-lama terbiasa Lama-lama gak bisa lepas Gak bisa lepas Tapi fun fact kalo lu pake kristal Gelang kristal gitu ya Nanti kalo misalnya kayak One day dia putus gitu Itu berarti artinya kayak Lu harus move on Enggak Kayak tugasnya kristal ini udah beres gitu Oh ya bener dong Berarti lu harus move on I see Waw Kata Shan gak beres-beres Ampe butek tuh batu dia Jadi Itu kayak beragam macem Di tokonya dia Cuman Gak tau kenapa juga I attract this Kayak gelang ini Dan ngerasanya kayak Dia kecil Compact terus kayak Masukin keluarin gampang Jadi kayak Lu harus terpanggil lah ya Iya Kayak one of my favorite juga Gitu 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 Lupa lagi ini tuh Butuhnya apa Pokoknya dia fungsinya buat productivity aja sih Gitu Gitu Ya so far itu aja Jadi ini favorit gue Berapa harganya? Berapa harganya? Ini harganya 250 Tapi discount Waktu itu gue Pokoknya 10% jadi berapalah 190 Oke Sekarang di gue Sebenernya sama ya Jenisnya sama Kak Rera sama Kaleri Ini masuk ke perfume Ini gue ada solid perfume Dari Ritao Ini yang variant Natural Misty Nah dia tuh bentuknya tuh kayak balm gitu loh Kayak salep ya Kayak salep Jadi ini beneran kecil banget Beneran kayak Kecil Jadi karena dia solid perfume Menurut aku tuh satu bisa Satu kayak gini Sekecil itu bisa untuk di Daerah rest Daerah sini Sama di neck Bisa sekalian gitu Titik-titik yang anget ya Titik-titik yang emang anget gitu loh Dan aromanya dia tuh By the way Karena dia namanya Natural Misty Dia ada patchouli nya Ada sandalwood nya Tapi also ada vanila nya Nah kalo baru kamu apply Nih coba Kalo baru kamu apply Jujur aromanya bener-bener woody banget Dan lumayan gold banget Tapi dry down nya kalo udah kena kulit Bener-bener jadi lebih creamy Vanila nya bener Ada cinnamon nya juga Enak banget Sorry banget Pas nyium ini gue langsung keinget Satu toko Lush Kue Tipe-tipe kalo gue suka parfum manis Kan suka yang kayak gini Karena dia tetep ada herbs nya kan Si patchouli nya tuh enak banget Ini lastin yang lapur By the way Walaupun dia cuma di skin dan berbentuk balm Somehow dia longevity nya lumayan oke sih Untuk sebuah solid perfume Oke Ini kalo misal aku pake daily Dia bisa kayak 3-4 jam Sebelum kayak I have to apply lagi Oke Dan oh my god Kalian harus tunggu sampe kayak Satu jam deh Vanila nya enak banget Kayak vanilla, cinnamon Sama patchouli nya tuh kayak A good mixture of ingredients menurut aku Tadi Calvin juga bilang gak sih Namunnya kerasa nih enak Iya kan Enak banget sih menurut aku Dan Dia nih Eee 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 Nah yang gue suka juga dari Ritau Adalah karena kayak Dia tuh kayak Banyak kan Lines nya ada Kartek Terus ada perfume biasa Ada Perfume Terus ada Body cream Ada lip balm Jadi lainnya ada banyak Banyak kan Tapi Dia tuh disesuaikan sama By fragrance Jadi kayak Eee Misalnya ini Natural Mystic Nah di semua Seri lainnya tuh ada Natural Mystic juga gitu Jadi bisa kayak Ini brand Satu series Jepang Oh Jepang Jadi kamu belinya disana Aku nitip Jessica Oh Iya Ingat Maksudnya sampe kamu just dip tuh Berarti Lumayan well known kalo ditau Ya Renak Kita aja gak update Oh suka jepang Skena Tokyo Skena Tokyo Anak-anak Skena Tokyo Anak-anak Skena Tokyo Baru sampe Kemang Lokal Kalo misalnya suka Kalo misalnya suka Jepang Suposly no Ritau Aduh Gua Skena Cipunden Skena Cipunden Skena Cipunden Skena Cipunden Salat Cipunden Tapi serius kalo misalnya suka sense Harusnya At least have heard of Ritau Dan ini enak banget sih Harganya berapa? Ini untuk solid perfumenya kalo gak salah kemarin berapa? 2 ribu something-nya kalo gak salah? 2 ribu something-nya which is? Hampir 300 ribu Hampir 300 ribu Oke banget sih Dan menurut aku Kan ini kita pake dikit banget ya tadi Kan kayak Satu gitu udah bisa dibuat beberapa spot kan Menurut aku ini bisa setan Lama kalo misalnya dia fragrance biasa sih Gitu Oke produk selanjutnya ini Ini ada dari Insta Perfect Ini yang Primer Blur Merifying Oke kenapa gua suka produk ini? Karena yang pertama Skin Conditioning Kan tadi gua udah bilang ya Gua tuh berpori-pori Dan pori-pori agak gede Dan gampang clogging Kenapa gua suka sama ini? Karena Menurut klaimnya Dia Nah kebetulan pori-pori gua tuh gampang banget clogging Jadi kayak lumayan sensitif sama Produk-produk yang kayak Gampang menyumbat pori-pori Dan kebetulan Dia nih very lightweight Dan Silicone base juga Jadi lumayan cocok juga sama produk-produk makeup gue Karena Mostly Produk-produk makeup gue gak ada yang Water base Dan dia beneran kayak Ngisi 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 sama kulit Tapi gak clogging gitu loh Gak nyumbet gitu loh Gak bikin jerawatan atau break off gitu Oh enak sih Tapi pegang deh Dia tuh lembut banget Coba deh kalian apply Gak dong darling Coba dia apply dulu Eh bener loh Pori-pori besar loh Gak ketutup loh Gak ada Gak ada pori-pori Ini banget gua diving Wow By the way Dia ini memang keliatannya kayak ada warnanya Tapi sebenernya gak kok Dia transparan Tapi jujur gue pake ini Emang beneran non-comandogenic Dan Dia lumayan gampang untuk Diratain ke kulit gitu loh Iya Dan Kalian suka pernah ngerasain gak sih Kayak ini tuh Kalo misalnya pake primer Dia bikin Si makeupnya keangkat Walaupun udah sama-sama silicon base ya Iya Kayak menurut gua silicon base Agak-agak lumayan tricky-tricky gitu kan Tapi ini gak bikin makeup gue kenapa-napa So far so good Hmm Dan tahan lama banget sih Ini udah Kayak gue kebayang kalo misalnya ini Kalo kulit lo Terlalu kayak gini tuh Kadang-kadang ada beberapa primer Yang malah gak nempel Iya Bener Bener Misalnya kalo misalnya kayak primer Gak tau ya mungkin buat Orang-orang yang kulitnya kering Kan sukanya tuh yang kayak Jadi tacky gitu loh Iya Supaya foundationnya Nempel Tapi ini ya Berarti nempel ya Nempel Enak dan Gak bikin apa ya Gak bikin makeup cepet cakey juga kok Enak-enak Jadi natural Natural yes Cuman karena dia blurring Bukan berarti dia bikin matte ya Iya Gak juga gitu Tapi gak blur banget sih Dan untuk harga Ini isinya 20 mili Which is Geda banget ya Untuk sebuah primer Ini Kalo gak salah gak nyampe Rp100.000 deh Eh gua mau mainnya deh Lu udah pernah pake Berapa lama paling lama pake ini Maksudnya Durasi gua pake dalam 1 jam 1 hari gitu Jujur terakhir tuh di 12 jam 12 jam Ini udah kayak Waterproof Swatproof Swatproof Jujur Waterproof sih Enggak ya Jujur kayak Siram aja gitu Enggak Keringetan Kalo keringetan di depth Tetep transfer Cuman At least dia gak longsor Yang kayak Tau kan yang bener-bener sampe Kayak angkat gitu Pori-porinya gede Terus lu pake primer yang Pore blurring Lu suka kalo udah malem-malem tuh suka jadi gantik-gantik Enggak Gua suka ngeliat orang yang Gitu Atau kalo foto tuh sharpnya kenceng banget gitu loh Tau gak sih? Kalo misalnya di zoom By the way ini gue pake Kalo misalnya kalian kepo Ini tahan lama gimana Gua udah pernah pake ini di Yogyakarta itu 15 jam Wow Dia gak akan apa-apa Oh berarti 15 jam ya lu paling lama pakenya Dan gak geser Gak geser ya itu juga kebantu setting spraynya kan Cuman kan Gasenya ada diajeni Iya betul betul Itu gak ada bintik-bintik gimana itu Dan Mas Rinat ngambilnya close up Mantap Keren 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 Oke sekarang giliran gue yang terakhir Kalian mungkin gak tau ya kalo dari ini ya Gue ke warnanya udah Ini apa? Jadi ini adalah beauty tools yang gue wajib bawa kemana-mana Oh fancy Bahkan kalo gue menginap gue selalu bawa Membawa hair dryer ini Ini Dyson Airwrap By the way Ini dari tadi pada berisik Kayak kesannya nih mahal banget Emang jujur mahal Tapi gue dapet diskon Waktu belinya Diskonnya lumayan banget tuh 15% at the time Oh Boong karena harganya masih 6 juta guys Gitu Gitu Tapi setelah gue hitung-hitung Cost per use gue sekarang udah di angkat 1000 Karena gue bener-bener pakenya tuh Pagi, siang, malem Gitu Jadi sekali pake Jadi pakein terus gitu Itu cost gue Biar BEP gak Jadi returnnya berapa tahun? Ini gue udah pemakaian dari 2022 Kalo gak salah udah 2 tahun lebih Ya lumayan lah Gitu Terus Jadi Cara pakenya kayaknya kalian juga bisa lihat ya Maksudnya udah banyak orang review gitu Si produk ini Yang gue salut adalah Awalnya gue pikir Ah ini kayaknya Kayaknya gue gak perlu lah Apa Hair dryer yang perlu Sekalian Haar style rambut gue gitu Tapi ternyata setelah gue pake ini Gue gak bisa lepas Dan gue besoknya langsung check out Karena ini gue awalnya pinjem punya temen gue gitu Tadi kan gue udah bilang ya Si Gue gak bisa hidup tanpa ini Jadi yang biasa gue pake itu Si barrel yang ini Untuk ring rambut Dan untuk volume up my hair Terus udah gitu Supaya dia Nahan nih kunci seharian Gue tuh pake 2 barrel kecilnya ini Gitu Terus ini tuh yang versi lamanya Sekarang tuh versi yang barunya Satu barrel Seharian gak dempes gitu Gue tuh paling gak suka sama rambut dempes Karena keliatan kayak Sakit lu mandi gak sih Gitu loh Gue gak suka gitu Tapi kamu dengan rambut sependek ini Dia masih mau ikut Dia ikut Dia ikut Bener Nah dia tuh ada 2 barrel Untuk yang versi yang lama Yang punya gue ini Untuk yang tebal Rambutnya seperti rambut Sarah Mungkin baiknya pake yang barrel gede ini Kalau gue rambutnya pendek Jadi pake yang kecil aja gitu Tapi pake yang kecil juga Cam sih Iya tetep bagus ya Gitu Tapi panik kayak Habis itu kayak di Lebih di Lebih di Lebih di Jadi actually Si Dyson ini tuh Dia dapet 1 box gede banget Gak mungkin kan Gue bawa kemana-mana Ini disponsori oleh Elizabeth Tadah Wadah si hair dryer nya Gitu Makasih temennya Koko Terima kasih Makasih temennya Koko Oh Terus menurut gue Kalau kalian tipe orang Yang selalu bawa hair dryer kemana-mana Jangan lupa Untuk bawa si Kayak sikatnya Ini tuh sikat untuk Ngebersihin si filternya Gitu Jadi kalau misalkan filternya kotor Dia pasti Mati tiba-tiba gitu Lampunya tiba-tiba Gedip-gedip merah Untuk produk gue yang kedua Gue lagi suka banget Sama si Skintific ini Ini tuh Skintific Perfect Stay Velvet Matte Cushion Karena muka gue kilang minyak Jadi gue perlu yang Memang matte produknya gitu Apalagi kalau untuk kayak Photoshop seharian Atau misalkan kayak shooting gitu Muka gue tuh pasti sangat berminyak Dan kayak memang perlu Untuk ditutupin Sama sesuatu gitu loh Supaya Nggak keliatan Kilang minyak Dan yang ditutupin Imperfections gitu Ini gue lagi pake Shades yang nomor 2 Ivory Ini lagi pake Ini lagi pake Ini pakenya dari tadi Sebelum shootingnya mulai Aku tuh shootingnya ngaret Itu mesti di emphasize tuh Ngaret Harus Nih Daripada pori-porinya Kelihatan besar Mendingan kita tutupin Pake ini Betul Mungkin digampur Insta Perfect Iya Tuh Coba Matte banget gak kok? Dia matte banget sih Oh Gue gak sages untuk orang-orang yang mukanya Memang sukanya dewy finish Atau bahkan satin look Menurut gue ini Kurang Kurang banget Gue sempet nge-review tuh Dia sama yang cushion dia yang sebelumnya Yang warna rose gold kan Gue suka Cuma ada yang bilang Ini katanya lebih Slightly lebih dewy Katanya Jadi gue matte sih Maksud gue ini kan udah seharian ya Kena badai Jadi kayak mungkin udah keliatan gitu Ada minyaknya Tapi menurut gue Dia gak greasy Dia matte banget Matte banget Dan gue sukanya tuh yang Ini produk matte matte May I try? Silahkan Jujur matte banget sih Oh iya Yang emang primernya harus yang kayak Primernya harus yang Masa gitu Masa gitu Masa gitu Menurut gue ini juga Salah satu produk yang buildable Dan apa ya Dia nge-covernya tuh seluruh muka Karena di bekas hidung gue tuh Dia kayak jerawat gitu loh Tapi kayak Dengan produk ini Ketutup gitu Padahal cuma satu layer Gue pakenya Coverage-nya bagus banget Coverage-nya bagus banget Ini gue ada bekas Kesengat Ada bekas kesengat Fire Coral Pas gue diving Terus kalo bisa diliat Ini Gimana nutup kan? Maksudnya kayak warnanya Emang beda gitu Cuma Cuma The cover The cover Tapi dead matte Ya matte banget Ini matte banget Makanya tadi Keja bilang Kalo misalkan kalian suka yang dewy finish Atau muka kalian gak seber minyak muka gue Mungkin bisa pake primer dulu Yang primer yang agak dewy lah gitu Swatch tuh aman Aman tuh gak ini tau gak Gak geser Dan ya betul Dia gak lengket Tapi ini by the way menurut gue walaupun dia semet itu Belum gue setting pake apa ya Ini belum pake powder apa-apa tapi gak lengket sama sekali Iya Iya Itu lah Eh jujur cakep tadi gue pakein primernya Keja Terus gue pakein ini ya Dicampur kan Makanya tadi tambahin kan Jam 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 Ini harganya tuh sekitar 100 ribuan Kayaknya 150 something kemarin gue beli Di salah satu offline store mereka gitu Di drugstore banyak kok ini Dan warnanya masih lengkap juga kemarin Gitu Iya masih oke Dan ini kayaknya bisa pakenya tahan lama banget ya Maksudnya kayak Kan kagak pake begini tiap hari ya Kayak Berat juga muka gitu Kok ini bisa nahan berapa jam kalo misalnya gak pake satis spray Jadi ini gue udah pake hampir 6 jam lah ya Masih oke kok gitu Hmm Sekalian gue tewa ya ini Oh betul Betul Cakep 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 Nah itu Oke jadi itu aja produk-produk yang tadi kita udah bahas nih Ada sekian banyaknya Kalo kalian juga udah pernah cobain jangan lupa untuk review di FDBR Dan kalo kalian penasaran produk-produk apa lagi yang perlu kita bahas Gue langsung komen di bawah ya Oke segitu aja untuk hari ini Thank you so much for watching See you next time Bye 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 Bye